Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya Amin, amin, ya robbal, amin Nah di video kali ini aku bakalan sharing aktivitas aku atau rutinitas aku hari ini dari buka puasa sampai sahur Tonton terus ya teman-teman videonya sampai habis Nah ini aku lagi angkatin jemuran Kebetulan ini tuh sudah sore hari setelah asar gitu sekitar jam 4 sore Jadi kami hari ini buka puasanya di rumah orang tua aku Jadi sebenarnya kami tuh emang jarang banget kalau buka puasa di rumah, lebih seringnya buka puasa di rumah orang tua aku karena rumah aku dan rumah orang tua itu dekat banget Nah tapi sebelum berangkat ke rumah orang tua aku ini aku mau beresin jemuran dulu sama mau bersih-bersih atau beres-beres kamar dulu nanti Nah ini jemurannya aku giniin aja dulu nanti aja aku lipatinnya sekalian mau disetrika juga nanti Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah ngeklik video aku sudah mau nonton video aku yang ala kadarnya ini yang sangat sederhana ini Semoga video aku ini bermanfaat buat teman-teman dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu komen terus yang like juga pokoknya yang sudah subscribe terima kasih banyak Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas berkali-kali lipat kebaikan oleh Allah amin amin ya rabbal amin Nah sekarang lanjut ini aku mau mandi in jidan dulu dan tadi sebelumnya cuciannya aku taruh aja dulu di ruang tipi biar mungkin nanti malam aku bakal lipat dan setrika Nah jidan ini teman-teman kalau lagi mandi dia tuh suka heboh gak bisa diam ini aku lagi sikatin giginya kadang kalau mandi in jidan tuh suka basah semua baju aku karena dia heboh gitu suka loncat-loncat nah jadi ini jidan diajakin jalan-jalan sama om dan tantenya suami aku katanya mau ngabih burit jadi nanti jidannya nyusul ke rumah orang tua aku dianterin ada nanti jidan ada nanti tinggi jidan udah masuk udah masuk selamat menikmati nah ini aku sambil nungguin suami aku mandi mau beresin mainan Jiden dulu nih berantakan banget di kamar biasalah ya anak-anak kalau main pasti berantakan dan Jiden tuh seneng banget kalau main di kamar tapi gak apa-apa aku jadinya enak bisa sambil rebahan gitu nemenin dia main tapi ya gini kamarnya selalu berantakan Jadinya jadi harus sering-sering dibereskan dan dibersihkan dan lanjut sekarang aku beresin kasur kasur aku gak ada estetik-estetiknya ya teman-teman jadi ini spraynya gak kontras banget karena biasanya kan aku tuh baru aja ganti spray gak lama Jiden numpahin susu jadi mau gak mau aku harus ganti lagi spraynya tapi gak aku ganti sekalian sama salung pantel sama gulingnya makanya jadinya spraynya kayak gini nih warna-warni gak apa-apa yang penting bersih rapi dan nyaman ya selesai beres-beres kamar ini aku langsung berangkat ke rumah orang tua aku tapi ini aku anterin suami aku dulu main bola deket banget sih sama rumah jadi nanti dia tinggal nyusul ke rumah orang tua aku bareng sama bapak aku kebetulan bapak aku juga lagi main bola disini dan ini aku sudah sampai di rumah orang tua aku ini tuh ikan-ikannya bapak aku aku gak tau sih ya ini jenis ikannya apa namanya apa ini aku iseng aja nge-video-in jadi sementara mama aku masak ini aku lagi jagain jualan gasnya mama aku sambil santai-santai nah ini dia menu berbuka kami hari ini ini ada es tadi beli aku gak tau nama esnya apa tapi yang jelas ini enak banget terus ini ada bubur bikinan mama aku jadi bubur ini makanan favoritnya kami semua dan ini ada kue ini kalau gak salah nama kuenya tadi amparan tatak pisang yang ini nah ini enak banget jadi kayak ada pisang-pisangnya gitu terus ini nama kuenya sari muka jadi bawahnya itu kayak ketan terus atasnya apa ya pokoknya kayak rasa gula merah gitu dan ini kesukaan aku ini ada risoles dan ada sambal hati ya iya hati sama ampela sambal goreng hati ampela gitu ya ini mama aku yang masak terus ini juga ada ayam panggang ini tadi beli sih terus ini ada sambalnya dan ini bikinan mama aku juga ini ayam tepung oke selamat berbuka puasa teman-teman dan ini aku sudah di rumah sekitar jam 11 malam aku lagi panasin risoles biasa kalau mau tidur itu suka nyemil dan ini aku makan risolesnya sambil nonton tv alhamdulillah alhamdulillah akhirnya jidan tidur juga jadi ini tuh sudah jam 12 malam dan sekarang waktunya sahur jadi ini tuh sekitar jam setengah 4 subuh disini aku cuma mau panasin sayur asem ini dikasih mama mertua terus ada ikan bawalnya juga sebelumnya ini sayur asemnya aku taruh di kulkas selamat menikmati dan ini aku juga lagi mau rebus mie goreng jadi dari kemarin itu aku lagi pengen banget makan mie goreng nah ini sayur asemnya sudah selesai aku panasin jadi ini tuh kesukaannya suami aku teman-teman masak apa nih sahur hari ini kalau aku untuk sahur hari ini gak masak-masak ya cuma panasin aja lauk yang ada dan ini mie aku juga udah mateng jadi biasanya aku suka tambahin lagi kecap sama saus tomat dan saus sambal dan seperti biasa kalau habis sahur itu aku biasanya langsung cuci piring biar paginya itu bisa lebih santai bisa banyak waktu untuk nemenin jidan karena kalau puasa itu kan biasanya suka mager juga ya kalau aku mau beres-beres gitu makanya aku biasanya suka ngerjain pekerjaan rumah itu setelah sahur kalau teman-teman gimana komen di bawah ya selamat menikmati oke teman-teman sampai sini dulu ya video kali ini semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang nonton terima kasih banyak sudah nonton sampai habis jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati